Pemirsa sebelumnya selebgram asal Palembang ini melakukan tuntutan atas perdetapan terdakwah Alnaura sebagai tersangka sehingga Alnaura memperperadilkan polisi. Namun kasusnya mentok dan pengadilan membenarkan proses penangkapan terhadap terdakwah Alnaura. Sidang gugatan praperadilan tersangka selebgram Alnaura Karimah Prames di pengadilan negeri Palembang digelar dan dihadirkan pemohon oleh kuasa hukum terdakwah dan termohon pihak kepolisian. Sidang praperadilan dipimpir oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Palembang, Hendra Wijaya di mana dalam kasus persidangan disebutkan bahwa sidang praperadilan dilakukan karena tidak terima atas perdetapan tersangka dan penahanan terhadap terdakwah Alnaura Karimah, selebgram Palembang dan dunggaan penipuan investasi bodong. Kuasa hukum terdakwah menilai penyidik kepolisian dinilai salah prosedural terkait kasus tersebut. Karena harusnya bukan masuk ranah pidana, melainkan ranah perdata atau wang prestasi sehingga selebgram tersebut tidak seharusnya ditahan polisi. Selain itu, ia menyebut bahwa butik pakaian Alnaura dari sejumlah uang investasi memang benar-benar ada. Namun karena pandemi COVID-19, butik pakaian yang dibuka di sejumlah mal tersebut harus tutup dan beralih kekediamannya. Permohonan terdakwah Alnaura Kandas karena hakim menilai penyidik menetapkan terdakwah sebagai terdakwah sudah benar. Dari Palembang Kudurian Syah, AINews melaporkan.